Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Leslar Update Menemani santai kalian di malam hari ini Tentunya Mimin akan subuhkan kepada kalian Kabar-kabar terhangat, terbaru dan terupdate seputar Les di Kejuara dan Reski Bilar Dan tentunya Mimin ucapkan selamat istirahat untuk kalian semua ya Menemani santai kalian tentunya Mimin Memberikan informasi berkaitan dengan Leslar yang tentunya Merupakan kabar bahagia di malam hari ini Dan untuk itu bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara Like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya Mimin akan memberikan informasi Di kabar pertama ini datang dari kakak Reski Bilar dan Les di Kejuara Dimana ditemui di rumah kakak Reski Bilar ya Eksklusif ini langsung bersama tim dari Leslar Ciketi 82 ini pada sahabat Disini ditanya ya bahwa persiapan-persiapan seperti apakah yang sudah dipersiapkan oleh Lesti dan Reski Bilar mengenai pernikahannya nanti Dan tentunya Leslar menjawab Sudah hampir selesai ya Dan tentunya ditunggu saja katanya nih bakal ada kejutan-kejutan di hari spesialnya Leslar Dan ada bocoran nih para sahabat dari Dede Lesti ya Bakalan ada dua adat langsung nih sekaling dari pernikahan mereka ya Yakni adat Sunda dan adat Minang Dan untuk kabar berikutnya didatang dari Leslar Anusat Jiketi 82 Senengnya ya kakak Reski Bilar bisa pulang kampung dan bisa main bola di tanah Kita lihat ya di video ini kakak Reski Bilar memang bahagia sekali nih Ketika kumpul bersama tim PSMS Medan di lapangan hijau Dan tentunya aura kebahagiaan Reski Bilar terpancar ya Calon pengantin dari Lesti Kejura ini benar-benar membuat kita kagum dan bangga Apalagi ketika landing di Medan tadi siang langsung disambut hangat oleh para fans Dan terhusus oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara yakni Bapak Edi Rahmayadi Dan tentu disini artis Reski Bilar dan pengusaha handphone Putra Siregar Benar-benar disambut hangat oleh Gubernur PSMS Medan ya Di rumah dinasnya Gubernur pada hari Kamis 27 Mei 2021 Pertemuan tersebut membahas tentang PSMS Medan Dan ini persatuan sepak bola asal Medan ya Disini kakak Reski Bilar memberikan yel-yel di depan Bapak Gubernur Dan langsung disambut hangat oleh Bapak Gubernur Dan disini kedatangan Reski Bilar pun dan Putra Siregar Tentunya ingin membantu PSMS agar kembali bersinar nih para sahabat Dan Gubernur Edi yang juga pemilik saham mayoritas di PSMS Menyambut baik niat mereka Ini adalah kesempatan yang baik Dan di hari yang baik juga Mereka berdua semoga bisa memberikan Sesuatu yang membahagiakan dan membantu PSMS Medan Agar kembali bersinar di kancah sepak bola Dan di kabar selanjutnya datang dari Iman Arsot Batars nih Kayak mana katanya nih foto berdua bersama artis kakak Reski Bilar Dan coach dari PSMS Medan ya Mereka berdua sangat akrab sekali nih para sahabat Aduh dududuh si ganteng Reski Bilar memang orangnya humble dan cepat akrab aja nih ya Dan di kabar berikutnya nih ada foto bareng bersama klub PSMS Medan Disini ada bertuliskan TNI yang profesional modern dan tangguh katanya ya Semoga saja kakak Reski Bilar bisa Mengembalikan nama PSMS Medan ya Kembali bersinar tentunya Dan di unggahan tentang PSMS kakak Reski Bilar juga sudah diunggah di akun Instagramnya Bersama Pak Gubernur dan Putra Siregar ya Era baru PSMS katanya nih Dan disini ada caption ya PSMS bermartabat Ed Edi Rahmayadi Ed Rizki Bilar dan Putra Siregar Alhamdulillah nih ya kakak Reski Bilar dan Bang Putra Siregar Kita doakan terus nih semoga sukses terus karirnya ya Dan semoga bisa menjadi panutan nih bagi semua warga Medan Dan disini terlihat ya di lapangan hijau kakak Reski Bilar Membobol gawang lawan nih para sahabat di lapangan hijau PSMS Medan tentunya Gul, 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 gul Akhirnya kakak Reski Bilar dapat gol lagi ya Dan tentunya memang kepiawayan yang bermain sepak bola Sudah tidak diragukan lagi ya Kakak Reski Bilar sering membobol gawang ketika di Jakarta Dan tentunya disini kakak Reski Bilar di tanah kelahirannya Ia dengan bangga membobol gawang lawan di lapangan hijau Medan Bangga banget nih si calon dari Lesti Kejora Memang the best banget kalau udah main bola ya Dan Alhamdulillah ada kabar bahagia nih dari single lagu Lesti Kejora Sudah trending di berbagai negara nih para sahabat Wah 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 gimana gak bangga nih dengan idola yang satu ini Enggak lakinya gak bidinya pokoknya karyanya hebat banget nih Dan disini lagi-lagi Lesti Kejora Kita patut acungi jempol ya Dan congratulations Dalam 3 hari sudah dapat viewers 3 juta viewers Wah luar biasa ya Alhamdulillah yuk Kita pucukan semoga single lagu terbaru dari Lesti bisa trending nomor 1 Dan kini masih trending 2 ya guys Dan ada juga Umi Elvi nih yang mengunggah postingannya yang berada di Lida malam ini Katanya nih ada caption ya Malam ini bersama saya di Lida Indosiar Dan tentunya Umi Elvi suka isi juga berdoa untuk Lesti dan Rizki Bilar Semoga langgang dan diberikan kelancaran sampai menuju halal katanya ya Wah terima kasih nih doanya dari Umi Elvi ya Dan masih seputar kabar bahagia dari Lesti Kejora nih para sahabat Dimana dede Lesti Kejora akan tampil kembali besok malam ya Konser top 16 grup 1 spesial launching single terbaru dari Lesti Kejora Yang dibawa aku ke penggulu Jumat 28 Mei 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Tentunya menjadi juri Dan ada plus ya sambil launching lagu terbaru nih dede Lesti Kejora Tentunya kalian udah gak sabar nih pengen dengerin Aduh bagaimana sih Lesti Kejora menyanyikan lagu yang sangat luar biasa Sampai bisa trending di berbagai negara nih para sahabat Dan suatu kebanggaan tersendiri ya Buat kita para fans yang bisa mendengarkan lagu single terbaru dari dede Lesti Dan tentunya udah gak sabar nih Mimin pengen cepet-cepet besok malam ya Dan tentunya kalian juga berharap seperti itu ya Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya para sahabat Karena Mimin akan selalu menyuguhkan informasi-informasi akurat dan terbaru sebetulan Lesti Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax